jadi kayak motor dinas oke, Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau ke dealer ya kemarin dapat WA dari orang dealernya katanya ini STNK sama plat nomor yang masih udah keluar Alhamdulillah ya hitungan sekitar 2 minggu ya dari kemarin motor dikirim sampai sekarang pesen tanggal 1 November motor dikirim tanggal 10 sekarang tanggal 25 STNK udah keluar cepet ya gak sampai 1 bulan hampir sampai 1 bulan prosesnya tinggal nanti BPKB nah sekarang katanya untuk kesana cuma cukup bawa surat jalannya nanti ditukar nama STNK dan plat nomor jadi kita gak bodong lagi plat nomornya oke ini, lihat sini ya ini kan ini ini masih putih plat nomornya jadi kita akan tukar dengan yang warna hitam yang aslinya ya oke jangan lupa kita pake helm dulu oke pake masker oh iya iya masker ya untuk jaga protokol ya eh protokol kesehatan jadi kalo pake masker itu buka dulu helmnya ya oke kita buka dulu guys tetap walaupun motor masuk lain kita tetap safety ya helm dan yang lainnya dipake ini belum pake sepatu doang kalau dia deket oke kita nyalain dulu ya maka didorong oke ini sih ya nanti saya rekam nanti waktu di helmnya ya jangan kemana-mana oke oke guys udah nyampe dealer ini kita ke dalam ya kita parkir disitu ini dealer star motor ya yang ada di karawang ya ini dealer yang cukup besar dengan stok yang banyak ini ada di jalan oke kita ke dalam ya nah ini bagian ke dalamnya oke siap nah ini display display motor yang lain ya kecuali Honda CRF gak ada disini ya gak ada di display jadi harus order ya nah ini cuma ada gambarnya aja oke ya ini meja pengambilan tadi udah menyerahkan jadi cukup memberikan surat jalan alamatnya pendek iya alamatnya pendek dia memberikan surat jalan doang katanya ada bayar ya iya 2 ribu rupiah PMI PMI donor iya tuh guys jadi cuma cukup bayar 2 ribu aja ini cepat hitungannya nyata ya cuma berapa 2 minggu ya iya kalau BPKB kapan kurang lebihnya 3 bulan oh lama juga paling lambatnya maksimalnya pak tanda tangan tanda tangan ya tiap daerah beda-beda ya keluar motornya di Karabong termasuk cepat ya atau gimana dealer nomor buku servis berarti servis dimulai per servisnya gratisnya 4 kali olinya 1 yang pertama 1000 kilo atau 2 bulan mana yang dulu dicapai bisa di servis di bengkel manapun yang penting ini dibawa asal ahas ya iya yang penting bengkel honda resmi oke servisnya jelasan kelewat ya pak mana yang dulu dicapai dari tanggal pembelian terhitung 2 bulan dari pembelian itu transaksi atau motor datang ini disini oh ada ada tanggalnya 10 November 2 bulannya atau 1000 kilo mana yang dulu dicapai oke siap nanti kalau BPKB bawa istri sama KTP jadi ini dibawa pas ngambil BPKB nanti dikabarin juga ya waktu BPKB boleh kalau mau telepon terus tanya lagi pas 2 bulannya mau kesini boleh atau nanti kalau udah jadi emang dikabarin bisa nanti oke siap ya makasih itu ya oke kita dapet ya kita ke belakang pasang makasih pak ya nah jadi tadi bayar bayar 2 ribu ya bayar 2 ribu itu untuk PMI donor penggalangan dana PMI ini STNK nya oke saya jelaskan ulang ya ini ada STNK STNK plat nomor nah ini kita bisa tahu gini ya pajak nanti cukup besar juga ya nah ini teman-teman bisa lihat ya tanpa saya sebutkan ya jumlah nanti pajaknya sekitar 3 juta guys per tahun mahal juga ini termasuk barang motor mewah juga sih kategorinya ya untuk Honda CRF 450L ini ini habis per tanggal 18 November 2021 ya ini sekitar 3 juta 700 sempurna mendekati 4 juta ya untuk pajaknya ya ini plat nomornya tadi dijelaskan nama buku service buku service 4 kali service masih gratis ya ini plat nomornya ya nah oke kita minta dipasangin aja karena di rumah nggak ada supaya nggak ribet lagi oke oke ya ini lagi dibantu sama Bapak Satom yang ganteng dan baik hati gak usah dibawa lagi kayaknya plat nomornya ya dibawa bisa buat koleksi ya bawa aja oke tiap bulan ada keluar pak banyak ya banyak kan ngambil hitam ambil merah merah ya saya bosen warna merah cepat kotor paling usian hujan ya oke ini plat nomornya ya nanti sebenarnya ini yang belakang ini harus dilepas ini nggak cantik juga ya biasanya jarang di belakang ya nanti yang paling di depan doang sebenarnya nggak masalah nggak ya di jalan ya kalau ini masih tergantung kalau kita ini tergantung tergantung nasib tapi kalau disimpan di bawah saya lihat orang-orang simpan di bawah bisa yang penting yang penting ada kan ya kalau di depan nggak begitu masalah jadi kurang jadi kayak motor dinas ini ini standaran ya standaran tinggal ganti kenal pot oke ya teman-teman begitulah ya pengambilan STNK dan plat nomor di star motor kerawang ini sekarang motornya udah resmi udah sah untuk bergerilya di jalanan nanti kalau ketemu polisi pun tinggal salaman aja oke terima kasih silakan ikuti terus channel saya kita berbagi informasi khususnya tentang per perayalan Honda CRF nanti ini tinggal kita bikin video jalan-jalan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh